Halo, welcome back to my channel Ketemu lagi bersama aku Manusia paling imut sedunia Ciebe cande ya guys Wahyu karisma official Di video ini aku mau bikin Para detergen semuanya tuh Setelah ini menghujat aku Ya aku tau sih Setelah ini mungkin detergen Pasti bakal menghujat aku Karena menurut detergen Aku bikin onteran-onteran guys Pastinya seperti itu Halo guys Akhirnya ya hubungan Akbar Niken Ada titik terang guys Waduh seperti apa sih Ternyata detergen itu Bener-bener bermata jeli ya guys Dalam arti bermata jeli itu Detergen itu pandai banget guys Pandai mencari sesuatu Dan itu tuh kayaknya tuh Emang bener guys Tapi kalo tebakan aku sih emang bener ya Sebenernya guys Di video yang dibagikan sama Mbak Putri Patricia Kalian pasti tau kan Mbak Putri Patricia itu siapa Yang sering banget Kalo ada Mbak Niken Pasti ada Mbak Putri Patricia Setiap manggung ya guys ya Nih dia Ada sesuatu yang dibagikan Sama Mbak Putri Patricia Di dalam isi video ini ya guys ya Sebelumnya maaf ya Mbak Emput ya Tapi ini untuk mengobati Rasa penasaran detergen Ini dia videonya Check it out Gimana guys Kalo menurut kalian Terlihat disitu ya guys ya Sebenernya kalo misalkan itu tuh Hanya kayak lewat sedikit Masuk gitu aja loh guys Tapi disitu guys Terlihat jelas Ya walaupun agak summer sedikit ya Tapi detergen yang paham Akan Agni itu tau guys Dengan apa yang aku maksud ini ya Terlihat disitu ada Mbak Niken Salindri Menghadap ke belakang Dan yang jalan ini loh guys Emang bisa ya semirip ini ya Kalo misalkan ini orang lain Ya walaupun Mas Akbar itu Udah memberikan kata-kata Seperti ini untuk para detergen ya guys Soal jam tangan kemarin Ya it's okay lah Mungkin bisa ya Maksudnya tuh itu bukan Mas Akbar Mungkin banyak yang punya Jam tangan kayak Mas Akbar Itu ya guys ya Dan ternyata Dari sumber yang aku baca itu ya guys Itu katanya tuh keponakannya Mbak Niken Salindri Tapi emang ya guys ya Itu tuh sebenernya tuh sengaja Pagimana sih Aduh bikin bener-bener pusing ya Idola ya Kemarin jam tangan Ternyata yang kemarin itu Makan dinner bareng sama Mas Akbar itu guys Ternyata itu Itu setelah ditelusuri guys Dan diselidikin Oleh para detergen Ternyata itu tuh Bunda Fitri guys Bunda Fitri tuh ibu dari Mas Dalang Akbar Tapi kita liat ya guys Aku SS dulu Yang orang pake baju biru itu tadi Yang lewat hanya sep gitu Tapi diliat kalo dari ininya ya guys Dari bentuk mukanya Dari apanya Itu tuh kayaknya Mas Akbar deh guys Semoga ini ada titik terang ya Untuk hubungan Agni Semoga setelah ini bisa go publik lagi Untuk kita semua Kalo yang di belakang yang menghadap ke sana Itu udah jelas banget Mbak Niken Salindri Ini yang bikin Para detergen tuh langsung Onteran-onteran lagi Itu tuh yang lewat Set itu loh guys Itu barusan itu Coba kalo kalian Walaupun itu hanya Saklebatan Ibaratnya Semaksa Saklebat gitu Tapi itu tuh bener-bener loh Emang Mbak Putri Patricia tuh Waktu memposting video ini tuh Gak diperiksa dulu Apa gimana sih guys Aduh pusing saya nih Kalo begini ya rasanya Tapi kalo gak kayak gini Gak seru ya guys Ini seperti kita itu Nonton sinetron deh Bener gak sih Nonton sinetron Apa nonton film ya Judulnya Percintaan Agni Yang lagi sesideman Dan gak mau diketahuin Oleh detergen gitu kali ya Judul yang bagus ya Tapi kalo diliat guys Dari perawakannya Dari bentuk mukanya Dari apanya Ini tuh Mas Akbar loh guys Ini kira-kira kapan Kak Wayu Ini masih baru banget Kalo gak salah Kalo gak kemarin Ya kemarinnya gitu ya guys Ini ya Berarti kalo emang ini Bener Mas Akbar Berarti kemarin itu guys Mbak Niken Salindri Sama Mas Akbar itu Ketemuan kali gitu ya Dan guys Banyak yang bilang Ataupun banyak yang mengira Ini tuh video lama Tapi kalo video ini lama Kalian bisa jelasin gak Ini tuh video kapan Biar kita itu Gak bikin onteran-onteran lagi Aduh rasa-rasanya tuh Pusing ya guys Kalo bikin seperti ini Tapi seru Untuk kita bahas loh ya Walaupun kemarin Di komentar ya Mas Akbar tuh Membalas komentar Dari seseorang Dan itu tuh Komentarnya Jam tangan aja Di padak-padak Nek Gue nek misalnya Jam dinding juga Di padak Nek Tapi kali ini Di video ini tuh Kayaknya gak bakal bisa Menyangka lagi loh guys Aduh tapi aku gak tau Mungkin ada juga ya Orang yang mirip sama Mas Akbar Karena orang yang mirip Di dunia ini ya guys Itu tuh di dunia Katanya tuh Satu orang memiliki Tujuh orang kebaran Bener gak sih Mitosnya seperti itu Tapi ini gimana nih Dengan yang ini Bener-bener penuh Dengan teka-teki Yang kita tuh gak mengerti ya guys Yang pertama Jam tangan itu Kenapa sih Mbak Niken Kalo gak mau itu Dibilang mas Akbar Kenapa biasanya kan Kalo misalkan Itu keponakannya Mbak Niken Langsung Sud gitu ya Tapi emang ini Bener-bener loh guys Ini tuh pengen Bikin kita itu Gimana ya Yang pertama Penasaran Yang kedua Apalagi gitu loh Dan Status tok-toknya terbaru Dari Mbak Niken Salindri Yang terbaru Yang Mbak Niken Salindri Tuh ada caption Pokoknya disitu tuh Punya pacar baik guys Kenapa sih disitu Kayak gak langsung Di ini loh pacarku Tapi kalo gak begitu Gak seru ya guys Untuk kita bahas ya Kalo misalkan Mbak Niken Salindri Langsung emang Jedwer gitu Memberitahu Pacarnya yang ini guys Aduh Gak seru dong Nanti episode-nya Langsung tamat dong Gak bersambung lagi Tapi karena pengen Agni tuh bersambung terus Akhirnya seperti ini Tapi ya gak apa-apa ya guys Semoga ya ini bisa Ya gimana ya Membikin kita itu Bikin kita terkejut-kejut Pokoknya ya Intinya seperti itu ya guys Gimana nih guys Nanti buat kalian Kalian memang hujat aku Boleh karena Kemarin ada yang bilang Katanya tuh Alah Kawahyu ini cuma bikin Ontran-ontran Sebenernya bikin Ontran-ontran tuh ya Kak Wahyu Dan orang-orang Yang bla 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 Coba nanti kalian Komentar deh disini ya Menurut kalian Orang yang pake Baju biru Video yang dibagikan Sama Mbak Emput Ini kira-kira Mas Akbar Atau bukan guys Nanti kalau kalian setuju Nanti kalau kalian setuju Sama pendapat aku Kalau ini emang Mas Akbar Kalian boleh komentar Tapi kalau ini bukan Mas Akbar guys Ya kalian juga gak boleh Nyalain aku dong Seperti itu ya Gak mau disalahin juga Ya gak mau dong guys Kan disini aku cuma Hanya melihat Dari sudut pandang Yang aku lihat gitu Kalau misalkan salah Yonge munyewon Pangapuro gitu kan Mungkin kebetulan Apa kalau misalkan salah ya Mungkin kebetulan Orang ini mirip Sama Mas Akbar Kalau misalkan ini bener Ya berarti ya Uwes gitu kan Siapa tuh Bentar lagi Makdir gitu kan Ada vitamin untuk kita Kita gak tau Ya ditunggu sini ya Segera ya Dan kemarin itu Ini banget ya guys Ya sayang banget ya Yang tanggal 19 itu Ternyata Akbar Niken juga itu Gak jadi pentas bareng Itu sedih banget ya guys Padahal itu jadwalnya Itu udah lama banget loh Udah dari bulan 1 Ataupun kayaknya Sebelum tahun ini deh guys Itu tuh posternya udah dibikin Dan ternyata kemarin tuh Gak ada pentas bareng Sedih ya Tapi semoga hubungan keduanya Tetep baik-baik aja Tetep menjalin silaturahmi yang baik Tetep menjalin sesideman yang baik Kalau kalian gak pengen deterjen tau ya Agni Ya Gak apa-apa untuk sementara ini Deterjen mungkin bisa maklum Tapi kalau kalian gak pengen Deterjen itu bikin Onteran-onteran lagi Wes keendang Kalau misalkan masih ada hubungan Ya keendang Wes go public Gak ketang ibaratkan kalian itu Sepil-sepil sedikit lah Hidungnya Apa matanya gitu Deterjen kan pasti udah tau tuh itu siapa Ya kalau misalkan Gimana-gimana ya Seenggaknya ya Kalau misalkan nih Seandainya Agni itu ya Hanya menjalin hubungan Sebagai partner kerja Ataupun sahabat Ya seenggaknya Jangan lah Kalau misalkan gak sepanggung lagi Karena kita itu udah terlanjur cinta Dan sayang Sama Agni Gitu ya guys Jadi intinya seperti itu Udah terlanjur sayang Udah pengennya tuh Akbar ya Niken Gitu Niken yang Akbar Gitu Karena dari sekian banyak ya guys Dari sekian banyak nih Pentasnya gitu kan Tapi yang menurut Deterjen itu sangat Wow Gitu kan Ya itu Kalau misalkan Mas Akbar Bintang tamunya Yang Mbak Niken salindri Gitu kan guys Jadi seperti itu ya Jadi nanti kalian boleh komentar ya guys Apapun komentarnya yang jelas Itu harus komentar yang positif Boleh Negatif juga boleh sih Nanti kalau komentar yang negatif Bisa aku jadikan sebagai Masukan ya Untuk lebih baik lagi Aku sebagai seorang Konten kreator yang biasa Semoga video ini bisa Ya sedikitnya Bisa menghibur kalian Terus yang kedua Bisa membuat kalian itu Nanti Iya bener ya Kawayu Ini Ini Kalau ini nanti langsung Der Ya Gimana deterjen Dari sini nanti Gimana ya Kalian bisa menilai sendiri ya guys Ya kira-kira Yang di dalam video itu Siapa Dan kira-kira Apakah itu orang yang mirip Dengan Mas Akbar Ataupun itu Bener-bener Mas Akbar Nanti kalian boleh komentar ya Kalau kak itu Emang hanya mirip Itu cuma mirip Kawayu Itu bukan Mas Akbar Yowes Nanti kalian boleh komentar disitu Terus kalau misalkan Itu beneran Mas Akbar Mas Kawayu Dan nanti kalian juga Boleh berkomentar Bebas berkomentar Tapi yang penting Jangan sampai Menyakiti hati Seseorang ya guys Karena walaupun Seperti apapun Apapun yang kalian lakukan Pasti nanti akan Kalian Gak mau lah Nanti deterjen Jadi gimana gitu Oke baiklah ya guys ya Ditunggu terus video selanjutnya Dari aku Salam sayang Untuk Sahabat Niken Salintri Agni Lovers Deterjen tersayang Dari aku Ayukarismo Facial Ditunggu terus video selanjutnya See you Bye